mewajibkan bahwa kita harus melakukan backup log jadi memang ketika log itu dikumpulkan, log notifikasi segala macam dikumpulkan, ada ditaruh di satu server khusus dan itu harus rutin di backup, ya untuk memastikan bahwa ketika nanti ada penyerang masuk dan melakukan perusahaan terhadap apa namanya, log itu kita masih bisa melihat dan kita masih bisa melakukan restore lagi seringkali perubahan uji coba, bisa sekitar free planning atau BCP tadi yang melibatkan pemindahan sistem aplikasi, mensimulasikan adanya penyerangan mensimulasikan adanya kesalahan pada sistem aplikasi, fokusnya itu adalah mengembalikan layanan dan mengembalikan fungsi tapi seringkali penanggung jawab proses uji coba atau simulasi ini lupa untuk memeriksa apakah sistem logs yang muncul, data-data yang dicatat yang muncul pada saat dilakukan simulasi tadi memang mencatat hal-hal yang bisa mereka ulang seluruh proses insiden yang sedang disimulasikan tadi dan ini juga menjadi satu kesempatan yang baik untuk memeriksa ulang apakah seluruh sistem log yang nantinya akan digunakan dalam proses analisa dan penyesalan insiden memang dalam kondisi siap untuk dipakai intinya adalah bahwa proses dan teknik forensik digital akan jauh lebih efektif apabila pihak perusahaan memiliki rekaman sistem log yang valid terjaga kutuannya dan dapat dipercaya banyak teknik-teknik seperti signing ya jadi sistem log itu disiapkan satu proses yang terutomasi setiap kali sistem log itu akan disimpan akan ada proses penandatanganan dengan menggunakan tanda tangan elektronik akan dienkripsi misalnya dengan sertifikat digital yang dibuat khusus oleh perusahaan untuk mengamankan log jadi sertifikat digital itu bukan sertifikat yang dibuat oleh persorangan ya bukan sertifikat digital seorang administrators sistem tetapi memang disiapkan secara khusus untuk mengamankan sistem log tadi dan kemudian yang terakhir bahwa pemeliharaan dan pengamankan sistem log ini harus dari bagian yang dari proses yang sifatnya rutin bisa jadi setiap bulan bisa jadi setiap kuartal apabila kalau sistemnya banyak bisa jadi kita harus menyusun jadwal setiap bulan kita memeriksa sistem log dari bagian infrastruktur kita yang berbeda jadi dalam satu tahun berjalan bisa saja kita mencakup memeriksa seluruh sistem log yang ada dengan menjatuhal setiap bulan kita memeriksa bagian-bagian sistem yang berbeda jadi itu yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana kita harus memanfaatkan bagaimana kita harus memperlakukan sistem log dan memastikan bahwa sistem log tadi memang bermanfaat bagi kita pada saat kita ingin menggunakan data-data yang disimpan atau data-data yang direkam dalam sistem log tadi sebagai bagian dari proses penelisian insiden yang mungkin akan meningkatkan proses digital forensik baik itu yang ingin saya sampaikan silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Perni Tia untuk sementara saya kembalikan ke Perni Tia untuk acara selanjutnya terima kasih oke mohon maaf nih walaupun ada masalah sedikit tadi tapi Pak Fetri tadi sudah menjelaskan mengenai pentingnya sistem log di sini terutama ketika bicara berhubungan dengan digital forensik ya tadi tadi sudah cerita ya ketika kita nyiapin SKK ini SOC itu memang satu bagian penting itu satu kompetensi khusus ya untuk melakukan apa namanya backup dari server yang berisi log ya nah ini dari materi ini sudah dijelaskan bagaimana pentingnya apa namanya sistem log ini dan memang menjadi satu target penyerangan juga tuh ya ketika apa namanya penyerang itu terutama untuk covering track ya terhadap serangan tersebut nah untuk materi berikutnya nah ini saya tunggu-tunggu juga nih materinya Pak Yudi sudah lama tidak ketemu sudah lebih dari dua tahun kita tidak ketemu muka ya Pak Yudi semoga selalu sehat Pak Yudi akan membawakan materi tentang Cyber Forensic and Connected Society izin Pak saya bacakan resume dari Pak Yudi terlebih dahulu beliau adalah dosen di Departemen Informatika Universitas Islam Indonesia dan menjabat sebagai Direktur Center for Digital Forensic Studies jadi di UII itu salah satu yang sangat unik ya apa namanya program yang yang sudah lama ini sebenarnya jadi menurut saya itu salah satu program pendidikan program studi yang menjadi pionir di bidang digital forensik di Indonesia ini di UII jadi sebelum dari awal ketika saya gabung di AFD Pak Yudi ini sudah sudah itu sudah punya program ini jadi ini luar biasa kita bisa ketemu langsung dengan pionir digital forensik di dunia akademis beliau meraih gelar Dokter Ilmu Komputer pada 2020 dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gajah Mada kemudian Magister Informatika dari ITS dan Sarjana Komputer dari UGM beliau aktif sebagai Associate Editor International Journal of Information Security and Privacy Reviewer Board of the International Journal of Digital Crime and Forensic kemudian juga International Journal of Electronic Security and Digital Forensic and International Journal dari Ilmu Komputer Lanjutan dan Aplikasi dan pernah penyebat sebagai saksi ahli untuk berbagai kasus hukum di bidang kejahatan cyber tercatat sebagai asesor nasional Badan Akreditasi Nasional Lembaga Pengujian Forensik Digital dan terdaftar sebagai anggota AFDI dan anggota Asosiasi Investigasi Kejahatan Teknologi Tinggi ini benar-benar menarik CV beliau Pak kita punya waktu 20 menit Pak untuk materi Bapak lebih-lebih dikit gak apa-apa saya berikan waktu dan layar buat Pak Yudi mohon gak Pak terima kasih Pak Satriel setahun nih Masya Allah luar biasa bisa melakukan waktu untuk join sangat sibuk sekali ya Mas Satriel saya bisa sharing oh ya sudah bisa baik Bapak dan Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan waktunya cuma 20 menit ya tapi mungkin saya nanti berikan beberapa lukunya untuk materi nanti untuk materi sisanya barangkali bisa di-share oleh panitia isu yang saya coba angkat adalah mengenai connected society jadi connected society adalah satu kondisi keadaan dimana hari ini kita terhubung satu dengan yang lain tidak hanya terhubung sesama manusia saja tetapi juga terhubung antar alat nah dari satu sisi tentunya ini sesuatu yang memudahkan kita tetapi nanti di sisi lain juga ada aspek-aspek yang tentunya menjadi tantangan kita saya cerita pertama mengenai evolusi komputer jadi ini satu data yang menyebutkan bahwa evolusi komputer kita ini kurang lebih adalah seperti ini dari satu sisi ada alat yang semakin kecil tetapi juga ada sesuatu yang juga semakin besar di sisi fisik sekarang komputer itu hanya bisa cukup diwakili dengan satu benda yang kecil di IoT itu Raspberry jenisnya itu sangat kecil tapi memiliki kapabilitas yang sama dengan sebuah komputer tapi di sisi lain virtual domain kita itu semakin besar kita semakin banyak membutuhkan ruang-ruang virtual untuk diterjemahkan atau kita akses di dalam alat-alat yang kita miliki handphone komputer kita ini bisa mencampur ruang virtual yang lebih besar nah dampaknya sekalian sekarang kita ini banyak berinteraksi di ruang cyber di ruang cyber sehingga ada nama itu digital universe atau saya sering mengatakannya ini adalah merupakan semesta cyber ini data terbaru mengenai digital universe kita ini jadi pada saat kita ini duduk sebentar pegang hp ataupun juga bahkan kita ini terdiam sesaat itu pada saat yang sama di ruang cyber itu telah bertambah berbagai macam artefak-artefak digital dari mulai sharing content image text video dan segala sesuatunya menggunakan berbagai macam aplikasi media sosial yang kita gunakan sehari-hari jadi terbentuklah suatu ruang cyber suatu ruang cyber ruang cyber itu adalah ruang yang terbentuk karena aktivitas kita semua di dalam meng-create meng-create men-stouch dan sharing menghasilkan menimpan dan men-sharing berbagai objek-objek digital nah ini yang tadi membentuk apa yang disebut dengan ruang cyber tadi nah muncul apa yang disebut dengan social graph jadi salah satu kekuatan dari sosial media khususnya facebook salah satunya itu adalah kemampuan untuk mengkoneksikan berbagai macam aspek tidak hanya mengkoneksikan kesamaan apa nama itu kesamaan lokasi kesamaan sekolah kesamaan kota tapi berbagai macam kesamaan bisa diponeksikan bahkan kesamaan like itu bisa diponeksikan dengan membentuk apa yang disebut dengan social graph ada satu buku yang menarik yang bisa dibaca bersama ya untuk menambah wawasan buku tentang network society ini dan mengenai bagaimana kondisi sekarang hari ini manusia saling terkoneksi satu dengan yang lain oleh berbagai macam kepentingan sekarang yang terkoneksi tidak hanya manusia dengan manusia tetapi juga alat jadi dengan modal handphone kita dengan modal komputer kita sekarang kita bisa konek kemanapun sebaik terkoneksi satu dengan yang lain salah satunya itu adalah generasi baru dari internet yang sebut dengan internet of thing generasi pertama itu adalah internet of konten kemudian generasi berikutnya internet of connection jadi people to people nah sekarang generasi berikutnya itu adalah internet of thing yaitu thing to thing jadi sekarang internet berkomunikasi antar alat nah ada satu yang menarik kebetulan saya sedang melakukan riset tentang internet vehicle kebetulan di Indonesia mungkin belum banyak mobil-mobil yang bisa dioprek ya untuk ini untuk forensik tapi di satu negara saya terlibat dalam risetnya itu sedang mencoba untuk mempelajari vehicle forensik kenapa karena satu mobil sekarang sudah terkoneksi dengan banyak mobil sudah terkoneksi dengan alat-alat di sekitarnya dengan benda-benda di sekitarnya yang berhubungan langsung dengan mobil atau bisa juga dengan benda-benda lain yang dibutuhkan oleh pengemudi seperti ini ini ada salah satu implementasi yang lebih dalam yaitu ke dalam suatu benda yang di dalam mobil nah yang menarik tentunya itu adalah ketika kemudian serba terkoneksi satu bumbu yang lain maka apa yang perlu kita perhatikan maka salah satunya adalah selain yang namanya pemanfaatan komputer dan teknologi untuk masalah yang sepada kemaslahatan manusia tapi juga di sisi lain ada juga yang memanfaatkan hal-hal yang sifatnya adalah ilegal itu istilahnya adalah crime nah dalam hal ini ada tiga aspek yang mungkin perlu kita pahami berbeda ada yang sebut dengan komputer crime ada yang sebut dengan komputer facilitated crime ada yang sebut dengan komputer supported crime komputer crime crime itu adalah komputer to computer jadi ketika aktivitas melakukan interaksi dalam menjalankan kejahatan-kejahatan itu adalah komputer to computer itu sebut dengan komputer crime sementara komputer facilitated crime itu adalah mengubah model bisnis kejahatan jadi kejahatan yang dahulunya sifatnya adalah konvensional kemudian diubah menggunakan ataupun berubah modusnya karena keberadaan komputer maka ada yang sebut dengan misalkan saja judi online ada yang sebut dengan konstitusi online dan sejenisnya itu adalah kenapa karena mengubah model bisnis penipuan online jadi aspek dasarnya itu mereka yang melakukan aktivitas kejahatan konvensional tetapi komputer telah memfasilitasi sebuah interaksi baru dalam melakukan kejahatan misalnya dengan menggunakan interaksinya menggunakan Facebook menggunakan Twitter ataupun menggunakan WA sebagai media untuk interaksinya nah yang ketiga itu sebenarnya komputer supported crime komputer supported crime itu adalah crime yang tidak ada kaitannya dengan komputer sebenarnya tetapi karena hari ini hampir semua orang sudah terkoneksi ataupun sudah selalu berhubungan dengan komputer maka data dan fakta untuk mengungkapkan kasusnya itu ada di dalam komputer nah dalam hal ini istilah komputer itu mungkin perlu diredefinisi oleh kita semuanya bahwa komputer itu bukan hanya sekedar benda yang sifatnya itu adalah ada seperti desktop atau seperti laptop dalam definisi terbaru dari sebuah komputer itu komputer hanya diidentifikasi oleh keberadaan beberapa komponen pertama itu adalah electronic device ada alat elektronik yang kedua itu adalah adanya instruksi di dalam instruksi intern on intersif di dalam tidak ada memiliki instruksi dan ketiga ada on memory memiliki memori tersendiri jadi selama tiga aspek itu ada maka itu dengan komputer jadi dengan demikian yang namanya smartphone kita itu adalah komputer jadi termasuk begitu jadi komputer supported crime itu adalah kejahatan-kejahatan yang sifatnya itu adalah kompresional yang tidak ada kaitannya dengan komputer tetapi untuk mengungkapkan kasusnya untuk merekonstruksi motifnya merekonstruksi tentang fakta dan data terjadinya kejahatan itu itu ada di dalam komputer yang selama ini terjadi kalau saya perhatikan kes sesungguhnya itu sebenarnya yang banyak ditangani oleh aparat-aparat itu lebih banyak di aspek yang kedua yang yang pertama ada tetapi mungkin belum banyak terekspos keluar tapi yang paling banyak yang masuk ke dalam apa namanya itu meja-meja persidangan itu di area-area komputer pasir dan komputer supported nah khusus berkaitan dengan komputer crime itu sendiri dimana komputer untuk komputer sebagai objek dan subjek dan objek perbuatannya maka isu yang paling penting itu adalah security jadi komputer crime yang pure komputer itu tidak lepas daripada aspek security nah untuk memahami security ini untuk orang-orang awam itu biasanya berkaitan dengan beberapa istilah ada yang namanya itu vulnerability ada yang namanya itu ada treat ada yang namanya itu ada exploit ada yang namanya itu adalah risk jadi suatu apa selah di dalam komputer itu bisa diceritakan sebagaimana rumah ada jendelanya ada orang yang mau masuk sebagai pencurinya ada alat yang digunakan seterusnya ini adalah istilah dalam komputer security yang lazim nanti juga diperjemahkan di dalam di dalam kehadapan sehari-hari seperti ini nah di dalam prakteknya sebenarnya ketika kita bicara tentang komputer security yang namanya vulnerability attack attack factor exploit treat itu sebenarnya general general pemanfaatannya itu tergantung daripada motifnya objektifnya scoopnya targetnya impact dan aktornya artinya katakanlah satu malware itu bisa bisa dikategorikan sebagai cybercrime bisa dikategorikan sebagai cyberterrorist bisa dikategorikan sebagai espionist atau dikatakan sebagai hacktivist tergantung daripada motifnya itu apa tujuannya itu apa ruang lingkupnya apa targetnya siapa dampaknya itu apa dan siapa pelaku jadi artinya di dalam dunia komputer itu satu objek yang sama itu bisa dipakai untuk berbagai jenis aktivitas illegal tergantung pada motifnya tadi apabila terjadi kejadian-kejadian seperti itu maka nanti yang untuk melakukan rekonstruksinya itu perlu namanya digital evidence dunia security tidak akan pernah lepas dengan zero day attack jadi siapa yang lebih dulu menemukan celah maka dia yang punya peluang kalau celah itu ditemukan oleh pihak luar itulah yang berbahaya kalau ada celah di dalam sebuah sistem akan lebih bagus kalau ditemukan sendiri oleh pihak internal maka ada aktivitas pen-test security assessment itu dalam rangka bagaimana meminimalisir gelade attack yang dilakukan oleh pihak eksternal sehingga Bapak-Ibu sekalian jadi kalau kita bicara digital forensic dan security jadi di dalam digital forensic isu utamanya itu adalah adanya violation of law jadi pelanggaran hukum ada rekonstruksi kasus evidence itu ada keyword di dalam digital forensic kalau di dalam security keywordnya itu adalah preventive kemudian recovery itu adalah isu-isu di dalam security nah khususnya untuk kita sebagai kunci awal memproteksi diri dari berbagai macam kejahatan-kejahatan ilegal di dalam dunia cyber maka kunci itu yang satu saja salah itu adalah menjaga diri dari password oke nah sekarang mengapa terjadinya crime itu selalu muncul crime itu akan selalu ada terutama di dunia cyber kenapa? karena memang ada ekosistemnya ekosistem pertama itu adanya black market ada organized crime ada cryptocurrency ada connected society salah satunya dan ada lagi sebut dengan unstead people jadi unstead people itu adalah orang-orang yang premannya di dunia cyber jadi apa namanya itu preman itu kan orang yang tidak mau diatur oleh kebijakan nah di dunia cyber ini banyak orang yang unstead people orang-orang yang tidak mau tunduk karena dia punya kemampuan punya skill sehingga dia bisa berbuat silamun dia maka muncul sebut dengan crime ekosistem yang paling pertama yang paling perlu diperhatikan kalau kita banyak aktif di dunia cyber itu adalah memperhatikan aktivitas yang berkaitan dengan social engineering attack yaitu kelemahan memanfaatkan kelemahan dasar daripada manusia dalam aspek trust di social engineering attack ini salah satunya adalah memanfaatkan kelemahan manusia dalam hal trust jadi ketika kita sudah meletakkan trust pada sesuatu maka kita akan dengan mudah untuk menyampaikan hal-hal yang supaya kredensial dari data kita begitu kemudian sekarang saya masuk beberapa isu mengenai cyber crime dan juga aktivitas untuk recovery yang pertama isu mengenai IoT attack IoT attack ini menjadi isu yang sangat penting karena tadi barang-barang sudah terkoneksi satu dengan yang lain sehingga perlu ada juga aktivitas di IoT forensik ini nanti tidak akan lepas daripada network apa IoT forensik tidak akan lepas daripada nanti aktivitas di network forensik kemudian aktivitas di cloud forensik kenapa karena cyber itu sendiri ada sebuah aktivitas yang internet ada bagian daripada jaringan sehingga ketika kita melakukan IoT forensik mau tidak mau nanti kita akan berkaitan dengan isu-isu mengenai network isu-isu mengenai cloud salah satu ini salah satu framework untuk menangani IoT attack dengan menggunakan IoT forensik kemudian berikutnya isu yang penting juga ketika kita sudah aktif di dunia cyber itu adalah cloud jadi hampir semua aktivitas kita sekarang sudah cloud berbasis cloud data-data di cloud aplikasi kita menggunakan cloud permasalahan di dalam cloud itu ada dari sisi client dan server banyak permasalahan dari cloud ini yang tidak bisa diungkap ketika tidak ada akses terhadap server sementara kalau di dalam aspek lainnya itu memang ada data tetapi sangat minimal akan lebih parah lagi kalau misalnya data-data di sisi client itu juga ternyata sudah hilang sehingga tidak bisa lagi menemukan celah-celah data-data untuk bisa kita lakukan rekonstruksi sementara akses terhadap server itu menjadi satu isu yang yang belum selesai karena server cloud ini banyak restriksi dari sisi kebijakan seperti hanya kalau kita ada kasus katakanlah di facebook ataupun di twitter itu data-data yang bisa diambil sebagai artefak perbuatan itu umumnya ada data-data di sisi client kalau data-data itu di sisi servernya itu butuh prosedur panjang untuk bisa mengakses data tersebut walaupun bisa tapi lama biasanya kemudian isu lain yang juga banyak terjadi di dunia cyber itu adalah social media jadi social media forensik ini terutama berkaitan dengan aktivitas seseorang kalau jadam undang-undang ITE ini banyaknya di pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik kemudian penghinaan jadi banyak posting-posting yang dilakukan di facebook ataupun juga di twitter di instagram yang kemudian bermasalah nah umumnya social media forensik kita hanya menggunakan aktivitas capture data dari seseorang yang dia melakukan sesuatu tetapi masih belum sampai kepada ranah untuk melakukan aktivitas eksplorasi itu di sisi usernya di sisi korban atau di sisi pelakunya jadi apa namanya itu ketika seseorang memposting sesuatu maka umumnya yang dijadikan sebagai barang bukti itu adalah bukti postingannya sementara aktivitas postingan yang masih tersisa di sisi pelakunya ini kadang-kadang sudah hilang kita lacak di sosial medianya pun juga sudah hilang sehingga modalnya hanya dari capture si korban seperti itu kenapa karena memang ada banyak tantangan di dunia sosial media mengingat keterbasan-keterbasan di dalam memanfaatkan akses terhadap aplikasi sosial medianya yang juga tidak kalah penting adalah isu mengenai malware di dunia cyber ini salah satu yang menjadi exploit yang senjata canggihnya melakukan apapun kegiatan di cyber yang sempatnya ilegal itu adalah mengumpatkan malware di ransomware termasuk di dalamnya jadi kajian-kajian mengenai malware forensik ini kajian yang sangat menarik ada kajian dari sisi malware detection untuk memproteksi adanya deteksi malware ada malware analisis untuk melihat perilaku daripada aplikasi suatu malware tentang bagaimana karakteristiknya kemudian dengan karakteristik tersebut kita bisa melakukan aktivitas antisipasi agar malwarenya tidak bisa tidak bisa bekerja secara maksimal itu isu mengenai malware forensik isu yang tidak kalah penting sekarang adalah UFV jadi drone forensik sekarang sudah mulai banyak orang memanfaatkan drone sempatnya ilegal maka perlu ada aktivitas juga pengukapannya dalam bentuk forensik juga drone forensik dalam hal ini kajian-kajian mengenai drone forensik biasanya melibatkan aktivitas daripada drone itu sendiri kemudian ada kontrolnya kontrol biasanya menggunakan ada HP ataupun menggunakan alat kontrol lain termasuk juga fakta dan data yang tersimpan di dalam drone tersebut ada aspek memorinya ada aspek frekuensinya dan aspek cukup rumit di dalam drone forensik ini satu hal yang mungkin beri tantangan ke depannya untuk melakukan analisis mengenai drone forensik yang tidak kalah penting menarik juga ini adalah isu mengenai dark web forensik dark web forensik ini adalah sekarang ini banyak aktivitas ilegal jual-beli jual-beli yang sifatnya itu adalah di ranah dark web ranah dark web apa namanya itu illegal product itu ada di nanah biasa produk ada di ranah dark web nah bagaimana caranya kita melakukan aktivitas investigasi terhadap dark web itu juga menjadi suatu tantangan yang tentunya modal dasarnya di dunia dark web itu adalah anonim jadi jangan sekali-kali kita nih masuk ke dunia dark web dengan identitas asli nanti akan berbahaya jadi kita harus menggunakan anonim jadi ada teknik-teknik tertentu di dalam dark web ini nah satu isu yang selama ini juga masih menjadi tantangan ya ketika ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan dunia cyber ini khususnya dengan mengenai domain itu di kita ini khusus di Indonesia kita belum punya satu mekanisme untuk penyitaan domain penyitaan domain jadi biasanya yang terjadi itu adalah langsung di shutdown domain kalau di beberapa negara yang dia lebih punya infrastruktur untuk impaksudur hukum termasuk juga impaksudur peraturan itu ada mekanisme disebut dengan penyitaan domain domain itu disita jadi domain itu ada satu objek yang bisa disita jadi yang disita itu bukan hanya benda fisik saja seperti misalnya komputer disita handphone disita ternyata domain jadi disita juga hanya kita kelihatannya belum punya peraturan yang mengarah ke sana ataupun juga teknis ke arah sana kemudian bagaimana kalau akusisi website sekarang yang dilaput dengan akusisi website di dalam riset terakhir itu kalau ada suatu website bermasalah contoh kasus yang pernah saya tangani kalau suatu kasus itu ada suatu website yang bermasalah maka bagaimana kita mengakuisisinya sebagai suatu bukti dari beberapa riset ternyata mengakuisisi web itu bukan sekedar meng-capture webnya saja tetapi sampai ke coding dari website tersebut di dalam satu riset disebutkan bahwa salah cara untuk melakukan akusisi web itu sebagai buktinya itu adalah juga terkait dengan coding yang melekat di dalam website tersebut ini satu contoh aplikasi yang bisa melakukan akusisi website itu dengan menggunakan aplikasi hansley atau aplikasi yang sepatu adalah website capturing atau website recording tetapi bisa melakukan aktivitas bisa memiliki kemampuan untuk melakukan website capturing langsung kepada coding sepatu sudah habis siap digital forensik ini isu yang seksi sekali ini ada satu situs yang menyebutkan tentang bagaimana market digital forensik ini ternyata Indonesia hijau ini berarti high jadi kalau bapak ibu sekalian ini main atau mas terlibat dalam dunia forensik ini ada market besar dari mana market sebagai edukator pendidik praktisi lawyer kemudian teknisinya penulis bukunya apapun yang bisa dilakukan digital forensik kalau menurut data ini sampai dengan tahun 2026 ini wilayah yang termasuk high jadi edukasi ikonasi mengikuti webinar seperti yang di ignite dan palo alto ini sesuatu yang luar biasa karena melihat menangkap sebuah peluang nanti ke depan ini adalah merupakan satu bidang market yang besar saya kira itu Pak Satrio jadi di era digital ini mau tidak mau semua yang terlibat di dalam proses law enforcement penelitian harus mengerti teknologi apalagi sekarang tadi semua aktivitas sudah berbasis kepada cyber ruang cyber maka juga harus ada keterampilan khusus bagi aparat hukum di dalam memahami kejahatan cyber termasuk juga pengungkapan kasus dan investigasi di ruang cyber saya kira itu dari saya Pak Satrio terima kasih di ruang diskusi demikian warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih sekali Pak Yudi ini saya jadi ingat itu dulu pada waktu